Punya potensi besar. Punya potensi besar untuk game ini. Walaupun waktu itu struggle dan kalah ya kalau gak salah ya. Tempat ada kalah, gue lupa. Dan itu, tapi Baby bermain dengan agresi. Tapi kita bakal lihat saja. Dari trafik, Papu lo. Lepik karam mana? RRQ. Kabe? Dua tank lebih baik dong RRQ. Dua tank lebih baik itu slogan Kabe dari dulu. Dan kali ini, dua analis dan caster kita memilih RRQ. Akankah San Raja dari Segara Raja akan memenangkan di game yang pertama? Langsung saja kita masuk di match yang pertama di MPL Season yang ketujuh di hari Sabtu. Analis Kiosi VS Geek Fam Ripam. Geek Fam Ripam. Iramainya begitu ya. Iya. Geek Fam Ripam. Oke ini waktunya juga untuk kalian di luar sana Raky Kingdom. Dan juga pendukung dari Geek Fam. Langsung aja banjirin kolom komen kita dengan komen-komen positif kalian. Sok atuh kita lihat sekarang karena Albertnya berfokus untuk bisa mendapatkan Parvel Buff yang pertama. Dan Zun sudah mulai masuk ke bagian dalam. Tapi Freeze di bagian belakang memberikan sebuah backup-an. Untungnya burst fireball dari Freeze masih bisa dielak oleh pemain dari RRQ Hoshi. Kalau menurut gue pribadi, tadi agak sedikit ragu-ragu yang dikeluarkan oleh tim dari Geek Fam. Tapi fisiko bakal berada di guys depan. Berset. Bakal ada satu buah sebelum di depan sana. Lel, lel. Burst fireball dikeluarkan. Albert mencoba untuk mendapatkan satu buah jungle. Dan gak gentar sama sekali. R7 membantu karena seorang. Prinsa dampaknya harus tumbang. Oh my God. Dua player dari tim Geek Fam harus termakan begitu saja. Terlalu lama berputar-putar dengan darah juga yang gak begitu banyak. Apalagi tadi ada Matilda dengan Soul Bloom-nya. Bukan setiga bulir aja memberikan efek seperti itu. Walaupun ada space yang tercipta di bagian atas untuk Renvi bisa mendapatkan dari itunya. Dia ada top lane. Renvi memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ada Finn di depan sana bakal dibuka ring padismannya. Tapi ternyata hanya surprise, kaget-kaget doang tuh. Ini gede-gede banget badan berdua ya. Yang satu ban, yang satu kuda ya ampun. Berantemnya mau petinju. Tapi apakah seorang Ipin akan kuat di sana? Karena di arah batu plan, Albert dan Jutus Kailar bahkan stand by banget. Adam memilih untuk melakukan satu buah semburan ke arah Goldbuff. Kalau menurut gue tadi kalau dia paksa sembur ke arah Goldbuff. Itu kemungkinan besar masih bisa dapat. Masih bisa dapat ya. Cuman ya balik lagi ada geraguan-geraguan yang terlihat. Namun untuk Bebio sendirian aja masih melakukan dash. Oh belum ternyata maju lagi ke arah Tartlenya. Cuman yang sista untuk Kaline adalah Hylos dengan darah yang cukup tebal. Renvi langsung nabok. Electrofinal buff dikeluarkan. Terlihat langsung Tartlenya agak bisa diambil. Tapi Albert. Tapi lihat retribut setnya dari Albert. Terpakat dapetin satu poin tambahan dari Albert. Menuju ke arah belakang. Bebio sakratul maut. Onyx dikeluarkan begitu saja. Satu buah pondokan dan softest. Double kill dapet oleh seorang Albert. Wow tertinggal kehilangan momen. Habis sudah Gifam di area Tartle. Profesor. Gila retri-nya. Timing-nya sih. Asgol lah retri-nya. Aku sih mikir di timing-nya loh. Dia datang benar-benar di momentum yang tepat. Dia langsung slash dan dia langsung dapetin satu buah retribution. Setelah itu dia dapetin Tartle bahkan double kill. Ini pertukaran poin kill yang tidak adil sama sekali. 4-1 bakal dari poin kill-nya. Tapi bakal coba di ejam-ejam. Langsung dibuka Glears Partway. Kang, red carpet dikeluarkan begitu saja. Tapi pada mundur dari Gifam. Takut semua kelimpungan. Ketika Glears Partway dibuka oleh seorang Pipin. Oke. Tiga orang tadi berada di area mid. Sementara itu dua orang masih tinggal di bagian belakang. Dan juga Baxia balik lagi untuk item-nya Prof di awal-awal. Ya di awal-awal. Bahkan kalau misalkan kita melihat dari Albert-nya sendiri. Dia udah sangat worth it dengan satu buah. Ya mungkin kita tahu sendiri Raper Macet. Tapi Albert bakal sempurna turun ditumbangkan sekarang. Dia bakal lebih-lebih berkuasa. Tepo Soblet. Dan amatnya dua bakat. Lihat. Ada seorang Pipin yang dapetin satu poin dan Albert. Bakal sempurna dapetin satu buah. Parpompok dimiliki baby. Tapi untungnya Benedetta. Tanpa Parpompok bagaikan dia tanpa aku. Nggak masalah. Masih ada yang sekarang. Sekarang sekalian curhat. Aduh ya Allah sabar gue sabar. Sabar ya. Ini ada kangcumi di bagian dawah. Masih ngeliatin aja dari jauh. Ada kelompangnya udah disabet-sabet Skylar. Tapi Pak Poulou. Apa itu? Kalau ngomongin masalah Ling. Kita tahu sendiri Ling punya Tempest of Blade. Jangan sampai. Tapi ketika dia dari Albert-nya. Nggak punya Tempest of Blade. Dan dia kena jalan becek dari Baby. Wah itu sakit banget sih. Karena Ling itu walaupun udah pakai sepatu. Mau sepatuin tol kan jalan tetap lele. Tapi ternyata sus bakal dipaksa dengan Kaidikwine. Berhasil diamankan begitu saja. Geekvamp. Reefamp. Bahkan kalau menurut gue kali ini. Dia tidak memberikan performa terbaiknya. Kenapa? Karena di early game biasanya Geekvamp itu mendominasi. Dengan adanya Frieza. Tapi bahkan Frieza kali ini tak berdaya. Karena dia tahu. Dia menggunakan seorang Valir. Benar sekali. First Blood tadinya. Kalau dari data kita tadi. Benar sekali loh. Banget coba dipaksa. Albert is kami. Flicker dari keluarkan. Albert masih ada satu. Buat yang masalah. Masih coba ditumpangin begitu saja. Tapi ternyata tergambar oleh Bandalem. Lumayan perhindari badannya. Dan execute is real. Gak digunakan di kanan belakang. Sekarang Bebiw sekerat all mouth. Akankah Albert datang feed point? Saya lihat Albert is kami. Albert is kami. Kali ini Saiko depan sana. Albert pilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Saiko masih mau lebih. Dan Bebiw selamat. Bebiw still survive at the top land. Bebiw masih bisa pulang. Walaupun dikejar oleh Bandalem di bagian belakang. Untung gak ditabok pake velg 17 inch ya. Karena itu pastinya. Memar banget. Gede banget. Gede banget. Kanan kiri. Tak aja sekali ya. Oke ini itemnya Profesor. Endless battle. Incoming kayaknya. Bakal dari Albert. Tapi kali ini dari Bebiwnya sendiri. Ini benar-benar under banget. Dari farmingannya. Bahkan kalian yang harus diperhatikan. Mulai pelan-pelan harus karang Skylar. Skylernya dapetin stack banyak banget dari tadi. Tidak terganggu. Dan bahkan walaupun Renvi dapetin loot force. Tapi dia belum bakal bisa join the fight. Wow. Udah sekarang untuk purple backnya udah. Oke dimasang. Dibuka begitu saja. Table soplen. Dapaknya satu war. Dapaknya satu boys. Ada di belakang sana. Ada seorang Zuri. Oh my god. Renvi memukum boda. Seorang Pipin. Pipin versus Pipin. Sekarang berkabar. Albert stand by. Dan lihat. Came banget dicuri dari seorang Albert. Dia tahan banget disana. Trigger discipline. Trigger discipline. Suze menjadi pilihan. Suze, where are you going? Bro. Last-anest ikan berhasil dapetin asal. Wow, gila. Riza masih mau lebih. Guiding one. Saiko masuk. Dan bahkan Albert masih menunggu di luar sana. Tapi Saiko berhasil menyelesaikan tugas Albert. Ih, sebelumnya masuk ke arah Valir. Kita yang terkaget-kaget terheran-heran di sini. Di dalam pengarang rumah sendiri. Tapi di bagian bawah. Udah ada blood oil yang diaktifkan juga untuk menyedot darah. Dari satu deretan ataupun wave minion yang mulai masuk. Best view ditahan. Fisiko di belakang. Satu hit terakhir. Tapi terecap-ecap. Dapakan final blow-nya. Coba dihindari. What a play from Baby. Baby, bagus banget mainnya. Kalau lu lihat itu high mechanical. Dia ngindarin damage yang diisar dari seorang Skylar. Pakai final blow. Dan dia langsung masuk ke rumput. Kenapa? Biar dia gak kena damage. Tapi ternyata sayang sekali. Satu retribution memberikan damage yang kecil tapi impact. Iya. Bagaikan, Chad, kamu lagi apa semangat ya? Waduh, kamu lagi apa semangat ya? Simple tapi impact. Iya, simple tapi impact. Bener, Pak. Pasti. Kamu jaga kesehatan ya? Iya. Kecil tapi berharga. Iya. Ingat. Balik lagi, Pak. Sesuatu yang besar bisa dikalahkan dengan sesuatu yang kecil. Gak ingat juga, jangan lupa. Sesuatu yang berasal itu berasal dari yang kecil. Tapi alpertabat dia lagi. Retribution lagi. Satu luar retribution-nya. Ini. Ini ada yang ngomong-ngomong. Oh ya, temen gue. Jojo, dia pemerhati juga. Pemerhati lingkungan. Iya. Dia bilang, Arachiyoshi selalu melahirkan player-player jungler yang jago banget gunain retribution. Bener. Kayanya ya. Gatau kenapa. Ini kalau asumsi gue aja. Iya. Kayaknya emang tiap latihan atau tiap scrim bener-bener diwajibkan dengan mengurangkan retribution si lasitnya. Terhadap turtle dan juga lordsnya. Gue gak tau. Itu kenapa? Karena lihat dari scene segala macem itu ngeri-ngeri banar. Tapi kali ini lihat Albert berhasil dapetin satu buah turtle. Retribution-nya retoso. Tuh, kan? Kayak setiap turtle, setiap apapun itu, lasitnya pasti pake itu. Pake retribution ya? Nah, arachiy, junglernya selalu. Setiap apapun itu. Bahkan yang gak bukan jungler aja. Ah, jago juga, Pak. Ih, si Finn coba liat. Kadang gak mau pake hero apa? Hero mage juga, dia nyolong-nyolong juga, Pak. Tapi retrinya gak sekolah sih. Kalau yang bener-bener retrinya gak sekolah. Sama timing-nya sih. Tiba-tiba dia dateng loh. Freestyle retrinya. Retrinya bener-bener kayak berkali-kali masalahnya. Ini berkali-kali semua, semua player-player RRQ yang di-MPL, Hoshi. Nah, 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 ini dia. Kita bakal liat ada perbandingan jungler dari Albert T-nya tiga dengan Baby Way-nya tiga. Iya. Kalau misalkan kita melihat dari kill participation-nya juga. Memang Albert lebih sering melakukan kill-nya. Daripada Baby Way yang memang bahkan join untuk teamfight. Mendapatkan assist, kill participation. Tapi balik lagi, dari segi gold dan KDI-nya memang Albert lebih tinggi. Apalagi untuk sekarang. Dia bahkan belum tumbang sama sekali. Dan kayaknya bakal lebih owning lagi kalau seandainya dia bakal mengamankan nanti Lord yang pertama. Oke. Oke, ini dia. Oh, yang cuma bakal diambil oleh seorang Albert terlebih dahulu. Sepertinya bakal coba dipastil di belakang sana. Kalian bakal sabat terlebih dahulu. Albert yang open game gaming gak berapa pun yang terjadi. Sekalian tertangkap dari seorang Sun. Tapi kayak dikuin, karena belakang. Revi langsung ngeluarin Adam. Satu modem Liket. Untuk ngelamatkan sang Sun dan berhasil. Setidaknya at least dari seorang Sun. Tidak ditumbangkan begitu saja. Albert ingat. Masih ada tempel Soblet. Tidak boleh ternyata paksakan oleh seorang Geek Fam. Mereka harus mundur terlebih dahulu. Dan kalau kata Cornet. Cry baby cry. Cry baby. Berani banget Risa sendirian. Dorong pakai burst fireball. Ada sharing torrent lagi. Dan sekarang kita lihat Baxiata tinggal dipakai bakal sendiri. Untungnya masih bisa kabur. Masih bisa berangkat. Ada Link juga yang dekat dengan dia. Tapi Baby masih mengumpulkan farmingan demi farmingan. Agar bisa mendongkrak gol yang dia milikin. Kalau gue lihat kali ini. Ini lane-nya disiplin banget sih. Ya ampun. Gue agak melihat sedikit berbeda dari seorang Albert ya Profesor ya. Iya kalau misalkan melihat dari. Iya misalkan melihat dari. Cara dia ngerapihin landing facenya emang benar-benar. Ini bahkan lebih dari kata disiplin. Dan hindarinya juga dia benar-benar tenang banget. Gila. Kita dalam keadaannya berburu-buru. Ultimate juga masih ada. Dia benar-benar kayak. Ya udah santai aja. Dia balikin. Dia balikin banget. Bahkan Baby yang harus pulang. Baby yang harus pulang kali ini. Satu Defian Sword tadi. Dan damage deal terbesar bahkan dikeluarkan oleh seorang Psiko. Kali ini dua player dari tim Arakiyoshi sudah berada di arah pit Lord Papulu. Iya. Melihat potensi seperti ini. Geek Fam. Sepertinya gak akan bisa untuk dapetin satu buah Lord dari Arakiyoshi. Sulit Pak. Untuk bisa masuk ke area tengah aja mereka udah kayak kesempatannya kecil banget. Apalagi bisa masuk ke dalam area dari Lord. Dan sekarang tanpa ada gangguan. Tanpa ada hambatan. Sebelas satu point kill. Dan Lord pun untuk mereka. Tas-tas di depanmu. Satu player lagi sebut satu player yang retribution-nya kuat juga di MPL. Sebut satu player. Sebut satu player. Selain Albert. Siapa ya? Retri yang kuat. Versik. Versik juga Pak ya? Iya, El Classic. Berarti nanti kita bakal lihat lagi ya. Oh, adu. Karena waktu itu aja Albert juga masih suka curi-curi dari Versik kan? Iya. Nah itu diadu seru banget tuh. Dua-duanya Retri. Kayak terakhir kali tadi aku sempat pengen ngomong Sans. Tapi Sans juga pernah keculik sama Versik soalnya. Oke, oke. Kalau gitu di area bottom line. Baby dipaksakan sampai pulang. Belum pakai ultimate. Baru dicolok-colok pakai Deviant Sword-nya. Halo, halo Bandung. Halo Bandung. Langsung ngepulang. Salah lah. Salah nah ada cuy. Salah nah ada ya. Tolong. Tapi kita bakal back to the game dulu di area top line sana. Minion sudah menuju karena ini betul taran. Bersama dengan Bapak Allah terhormat. Midland berhasil didapatkan. Super Minion ini tiga kali yang berbeda. Bahkan Albert berhasil mendapatkan solo kill. Dia ada banget. Men. What's happen? I am now. Tanpa ada tepah soblank dikeluar kami. Kita saja. Dengan event karena belakang. Ada yang dituju. Gak boleh lihat apa-apa terjadi. Ada sakar buruk. Tapi ternyata legendary didapatkan oleh seorang Albert. Sekali lari sekali. Mengisap adab. Dan ternyata takoyakinya harus down kali 50. Yup, Albert-nya down. Namun sekarang Lord-nya udah mulai masuk ke bagian dalam. Hanya saja. Bisa kan mereka untuk mempertahankan karena masih ada Wave Minion yang harus dihilangkan. Mereka pun masih memiliki Wave Minion. Oracle sekarang milik dari R7. Bisa bertahankah? Seperempat lagi Bestar Darah-nya bisa dihajar. Namun Araki Osi memperbesarkan kemungkinan. Agar mereka bisa memenangkan. Ini bercana. Wow. Lihat. Udah mulai datang dari tiga Wave yang berbeda. Tapi Renvisa Kruttlemouth dilempar begitu saja. Retribution bahkan Final Ball harus dikeluarkan. Karena disini dari Geekvamp ingin mempertahankan base mereka yang tinggal secer-cerah harapan. Inilah definisi berjuang sampai akhir. Jangan pernah menyerah sampai titik darah penghabisan. Jangan pernah menyerah sampai Janurku itu ya. Sudah naik Pak ya. Yang penting selagi belum naik. Tabrak dulu Pak ya. Oke. Ini. Lihat. Betapa profesionalnya mereka. Betapa hebatnya dari Geekvamp. Tidak peduli apapun yang terjadi. Tidak peduli seberapa tipis base yang mereka miliki. Mereka bakal melakukan semaksimal mungkin untuk mempertahankan base mereka. Royal Play For Geekvamp. Beda. Royal Play For Geekvamp. Kenapa tadi ada. Royal Play For Geekvamp. Royal Play For Geekvamp. Tepes ompletnya langsung naik. Apa tapetin seorang hadap. Bagaimana kali ini apa ditumpangin begitu saja. Ada pimpin di depan sana. Tapi pimpinnya. Bagaimana sekarang bakal dibantuin. Dan bakal dengan satu buah isapadara dari Skylar. Berhasil menumbangkan mobil. Oh my god. Wipe out. Arar Kiyoshi berhasil mengamankan game yang pertama. Wow. Mendal...